Terima kasih. Beliau meski telah kembali kehadiran Allah SWT, namun jejak-jejak kebaikannya terus mengalir lewat ilmu yang diberikan kepada para santrinya. Kiyai Nur Muhammad Iskandar adalah salah satu putra dari Kiyai Iskandar dengan Nyai Siti Robi Atun yang lahir pada tanggal 5 Juli 1955 di Banyuwangi. Perjuangan panjang yang dilaluinya merupakan sebuah inspirasi dan motivasi bagi para santri agar senantiasa semangat untuk memperjuangkan dan mensyiarkan Islam dimanapun. Sejak kecil beliau tinggal di lingkungan pesantren di bawah pimpinan sang ayah. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke pondok pesantren Lirboyo Kadiri dan lulus tahun 1974. Tak sampai situ, untuk memperdalam lagi keilmuan, beliau melanjutkan kuliah kepergeruan tinggi ilmu Al-Quran Jakarta pada tahun 1975. Pada tahun 1982, beliau menikahi gadis cantik putri dari Kiyai Haji Mas Hudi asal Tumpang, Malang, yaitu Ibu Nyai Nurjazilah B.E. Dengan modal keberanian yang kuat, beliau dan sang istri berkiprah di Jakarta dengan kehidupan yang keras. Tak lama, beliau dipercaya untuk mengembangkan Masjid Al-Mukhlisin Pluit Jakarta Utara untuk dikelola menjadi wadah pendidikan. Sampai suatu ketika, Kiyai bertemu seorang sahabat lama, Haji Roshidi Ambari, yang telah lama dipercayakan lahan wakaf Haji Ja'ani seluas 2000 meter di Kedoya Utara untuk dibangun pesantren. Beliau akan ke Jakarta, itu didoakan khusus oleh Kiyai Makhrus Ali, bahkan sangking doanya itu, ludahnya Kiyai Makhrus itu disentuh begini, diberikan kepada Kiyai Nur Muhammad Iskantir. Itu ketika beliau baru masuk ke Jakarta, beliau masuk PT IGI. Setelah beliau masuk PT IGI, kemudian ada petunjuk selanjutnya, beliau harus membuat pondok pesantren di Jakarta. Itu pertunjuk Kiyai Makhrus Ali. Akhirnya pada tahun 1984, Kiyai Nur mantap menerima lahan wakaf tersebut dengan biaya pembangunan dimodali oleh Haji Abdul Goni bin Haji Ja'ani. Diawali dengan sebuah musyola dan seorang santri saja, Kiyai Nur mengajar para santri dengan tetap menjaga tradisi-tradisi pesantren Jawa Seperti Mak'nani dan Naji Bandungan Kitab Kuni. Seorang santri ini diajar dan dididik dengan serius, hingga santri bertambah menjadi puluhan hingga ribuan. Mulai dari Madrasah Ribatia, hingga Madrasah Sanawiyah, Aliyah, hingga kini juga ada Mahat Ali dan Mahat Aita. Kini pesantren telah berkembang menjadi dua belas cabang pesantren di umurnya yang menginjak tahun ke-37. Pesantren-pesantren inilah yang kemudian mencetak generasi-generasi unggul dan bermanfaat di seluruh penjuru daerah. Kiyai Nur Muhammad Iskandar, sosok teladan kita. Beliau meskip telah kembali ke hadirat Allah SWT, namun jejak-jejak kebaikannya terus mengalir lewat ilmu yang diberikan kepada para santrinya. Terima kasih telah menonton! 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 Kami tercinta Berharap jumpa di syurga Dengan mu'yah saykhana Abayai tercinta Syafa'al uzma terpinta Al-Fatihah 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 Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah 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 Terima kasih. Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada para kiai dan sahabat-sahabat Al-Mahfurlah Ayah Anda kami dengan rasa hormat kami mengharapkan bisa memasuki daerah makom untuk mengisi kursi yang telah disediakan. Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 perempuan sehingga ketika ada adik laki-laki beliau sangat senang yang kedua senangnya Yai Anwar atau Pak Dewar karena dengan adanya adik laki-laki maka akikohnya dua kambing sehingga banyak makan kambing pada saat itu Rupanya ayah anda kami Al-Mawfurlah beliau senang mengembala kambing sampai ada satu kambing yang sangat dijaga sekali yang hasil dari uang ketika beliau mendapatkan uang ketika bekerja di sana sini kambing ini sangat nurut kepada siapapun sangat nurut sampai suatu saat kakek kami atau ayah beliau Al-Mawfurlah K.H.A.S.Kandar menyuruh seorang santri yaitu Kang Toha untuk menyembeleh kambing selamat menikmati dan yang dilihat Kang Toha adalah ternyata kambingnya ayah anda kami karena melihat kambing yang paling anteng sehingga dipotong dan semua senang memakan kambing ini setelah selesai makan ayah anda kami mencari dimana kambing ini ternyata kambing yang dimakan itulah kambingnya ayah Al-Mawfurlah sehingga ayah kami menangis dan ketika ditanya oleh kami kenapa kamu menangis ternyata bilang karena yang saya makan adalah kambing kesayangan saya ya sudah kata Al-Mawfurlah K.H.A.S.Kandar saya ganti kambingnya kata Abah maunya dua ya sudah dikasih dua dengan hilangnya satu bertambah menjadi dua kambing ini menurut Pak Dekami salah satu kecerdikan ayah anda kami dan terus kecerdikan ini sampai sanawiyah selalu mengumpulkan jamaah untuk ngaji bahkan ketika melewati PKI jamaah ini jangan terlihat seperti seakan-akan maji untuk latihan baris berbaris dan drum band dari sinilah jiwa kepemimpinan dan jiwa manajemen dari orang tua kami hingga saatnya beliau alia harus mengaji banyak guru yang tidak kuat mengajar beliau karena bukan hanya pintar menghafal tapi juga pintar mencari alasan akhirnya yang diminta untuk mengaji mengajarkan ayah anda kami adalah yaitu Pak Dewar pamanda kami sampai akhirnya beliau lulus dan kelirboyo beliau kelirboyo tahun 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 70 beliau kelirboyo dan ketika maaf tahun 67 beliau kelirboyo dan sampai dilirboyo beliau bertemu dengan teman-teman beliau termasuk Kiyahi Haji Yahya Malik Kiyahi Haji Ahmad Nganjuk dan juga Kiyahi Haris Sodato disanalah Abah seling ikut Munakosha ikut Bahsul Masail bahkan Kiyahi Yahya Malik menyampaikan kalau sudah Husmat yaitu panggilan ayah anda kami Bertemu dengan Cak Ahmad Nganjuk Sudah, Nganjuk dan Banyuwangi tidak akan pernah mau kalah dalam bahsul Masair Terus, Abahandaihanda kami ketika mondok beliau puasa Selalu puasa Daud Dan tidak pernah berhenti berbagi kepada teman-temannya Setiap punya apa atau melihat temannya sedang kesusahan Selalu berbagi Sampai suatu saat beliau diutus oleh Al-Makfurlah Romoyai K.H. Mahrus Ali Untuk mencari dana Karena beliau Sam'an Wato'atang tidak berani kembali ke Lirboyo sampai benar-benar mendapatkan Sampai beliau akhirnya telat untuk lulus dari Lirboyo Karena takziman kepada Kiai, kepada Romoyai atas perintah yang diperintahkan Sampai suatu saat beliau ingin kuliah di UIN Jakarta Karena melihat Pak Dewar kuliah di UIN Jakarta Tapi Mbah kami tidak mampu membiayai Akhirnya Pak Dewar mencarikan salah satu temannya agar bisa masuk PT Iki Di PT Iki beliau berusaha mencari dana mencari untuk nafakoh Dengan banyak ceramah di mana-mana Disitulah beliau bertemu dengan K.H. Syukran Ma'amun K.H. Hasanuddin Al-Habib Sheikh Jufri Dan juga K.H. Zenuddin MZ K.H. Manarul Sampai hingga akhirnya beliau diajak ke Masjid Makhliswin Pluit Dan sampailah kepada beliau diajak untuk Oleh K.H. Mahrus Ali Al-Mawfurlah untuk mengemban pesantren di Jakarta Beliau diberi dua pilihan Antara pesantren yang tidak ada apa-apanya bahkan minus Karena uangnya dibawah lari oleh pemborong atau pesantren yang sudah jadi Beliau memilih pesantren sebagai bentuk perjuangan Awal perjuangan beliau Dan Al-Mawfurlah K.H. Mahrus Ali Ketika menyampaikan kepada ayah anda kami Kamu harus kuat Maka tanah di pesantren kedoya ini diketuk tiga kali Oleh Al-Mawfurlah K.H. Mahrus Ali Dan hingga saat ini Alhamdulillah Masvidi Qiyah berkembang menjadi dua belas cabang Yang tersebar di seluruh Indonesia Ini adalah biografi singkat atau menaktif singkat dari ayah anda kami Kami mohon maaf jika ada kisah-kisah atau kata-kata yang kurang baik atau yang kurang pas atau bahkan yang salah Insya Allah akan kami revisi di waktu secepat-cepatnya Terima kasih Dan kita akan melanjutkan acara selanjutnya Sambutan keluarga Yang akan disampaikan oleh pamanda kami Adik dari ayah anda kami Yaitu beliau Al-Mukarram Al-Kai Al-Haj Nur Sadik Askandar Wakil Rektor Unisma Malang Serta pendiri pesantren Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa ala liwa sohbi wa mawawal hama ba'dah Para alim ulama Para kiyahi yang saya hormati Khususnya Yahi Anwar Mansur Serta Seluruh keluarga besar Pesantren Lirboyo Yang kami to'ati Habib Jindan Sama para habaib Yang rawo Pada malam hari ini Yang kami hormati Di hari sedakoh Sahabat Kakanda kami Kiyaji Nur Muhammad Iskandar Yang saya hormati Dan para hadirin semua Yang tidak bisa saya sebutkan Satu persatu Tanpa mengurangi Rahasa Hormat kami Termasuk Kiyaji Fahrul Rozi Dari Malang Yang juga sangat akrab Dengan Kiyaji Nur Muhammad Iskandar Kujusukur Alhamdulillah Alhamdulillah Dari Malang Yang juga sangat akrab Dengan Kiyaji Nur Muhammad Iskandar Kujusukur Alhamdulillah Bahwa pada malam hari ini Kita semua Kamu sudah buat pesantren Apa belum? Karena anaknya Bapak itu Hampir semua Bikin pesantren Beliau nyampaikan Saya sudah punya sebelas Terus Saya bilang Insya Allah Tapi saya baru bisa Mewujudkan Dawuh beliau itu Setelah beliau Wafat Sehingga tadi sore Saya datang ke sini Yang Saya ingat pertama kali Adalah Pikiran saya Betapa bahagianya Beliau Kalau pada saat Pesantren itu Saya buat Pesantren itu Saya dirikan Beliau masih ada Tetapi beliau Sudah tidak ada Dan Saya berusaha Untuk terus Mengembangkan Apa-apa yang Diajarkan oleh beliau Saya memang Tidak sangat dekat Dengan Kiayaji Nur Muhammad Iskandar Tetapi Ada banyak hal Yang disampaikan beliau Secara khusus Kepada saya Dan beberapa contoh Satu saat Beliau pulang ke Banyuwangi Belum sangat sukses Di Jakarta Tapi walaupun Belum sangat sukses Saya ini Diminta Nyari Semua Anak yatim Untuk Dikumpulkan Pada saat itu Oleh beliau Kemudian setelah Saya kumpulkan Para anak yatim Ini disangoni 20 ribu Yang waktu itu Nilainya sangat banyak Jadi para anak yatim Dikasih 20 ribu Saya yang adiknya Ini dikasih 5 ribu Sama beliau Jadi Itu merupakan Pembelajaran Bagi saya Dan Kemudian Ini mengilhami Saya untuk Mengembangkan Gerakan Soda Koh ini Saya Walaupun Sudah tidak Dilazisnu Waktu itu Saya mendirikan Rumah Soda Koh Di Malang Dan akhirnya Berkembang Menjadi pesantren Itu bagian dari Dawuh beliau Contoh yang disampaikan Oleh beliau Yang kedua Saya pernah diminta Dikasih di kias Tapi saya tidak bisa Waktu itu Beliau menyampaikan Tentang pentingnya Pengembangan Ekonomi Mat Islam Khususnya pesantren Beliau Nyampaikan Aku Aku Dwean Jakartai Tapi Saya Kebetulan Juga tidak Bisa untuk Menuruti Permintaan Beliau Tapi saya Terus berusaha Untuk Mewujudkan Cita-cita Beliau Yang waktu itu Kemudian Saya berusaha Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Muslim Sampai sekarang Saya juga Mengumpulkan Para pengusaha Muslim Untuk saling Bersinergi Itu juga Awalnya Dari pemikiran-pemikiran G.A.C. Nur Muhammad Iskandar Dan itu Banyak hal Yang saya berusaha Wujudkan Meskipun Tidak Bisa Sebagaimana Yang beliau Inginkan Salawat Serta Salam Semoga Tetap Terlimpahkan Kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Yang telah Manjak Memberikan Petunjuk Kepada Kita Semua Para Alim Ulama Para Habaib Para Kiai Para Bawakis Yang saya Hormati Dan para Hadirin Yang saya Hormati Mewakili Keluarga Tentu Yang pertama Kami Mengucapkan Terima Kasih Ribuan Terima Kasih Atas Kerauan Panjenengan Semua Khusususnya Yai Anwar Mansur Yang kita Tokati Bersama Dan para Kiai Yang lain Para Habaib Yang rawuh Para Sahabat Beliau Yang hari Ini Juga Rawuh Para Hadirin Semua Kami Mewakili Keluarga Sekali Lagi Juga Mengucapkan Terima Kasih Dan Berdoa Semoga Allah Memberikan Balasan Yang Jauh Lebih Baik Yang Kedua Tentu Kami Mohon Maaf Barangkali Dalam Pelaksanaan Acara Ini Ada Beberapa Hal Yang Kurang Berkenan Pada Panjenengan Semua Kami Mewakili Keluarga Mewakili Mbak Yusaya Mbak Jazil Mbak Nunung Mbak Ita Dan Seluruh Keluarga Besar Yajinur Muhammad Iskandar Memohon Maaf Kepada Panjenengan Semua Barangkali Ada Beberapa Hal Yang Kurang Berkenan Barangkali Ada Yang Kurang Pas Dalam Penyambutan Kami Bisa Jadi Kurang Luas Dan Lain Sebagainya Atau Pasugatan Kami Suguhan Kami Yang Kurang Tepat Sekali Lagi Kami Mohon Maaf Yang Ketiga Tentu Kami Mohon Doa Panjenengan Semua Moga Keluarga Kami Kami Khusus Nya Bunyai Jazilah Nur Jazilah Bunyai Nunung Bunyai Ita Para Putra Putrinya Makhrus Bus Hasan Bus Maaf Makhsin Mua keluarga Termasuk Keponakan Kemonakan Yang Meneruskan Perjuangan Beliau Dalam Pengembangan Asidikiyah Satu Sampai Dengan Asidikiyah Dua Dua Belas Diberikan Kesehatan Diberikan Kekuatan Untuk Terus Berjuang Menegakkan Islam Ahlus Sunnah Waljamah Anak Dua Itu Kira-kira Yang Kami Sampaikan Dan Yang Paling Akhir Kami Mohon Barangkali Nanti Dalam Perjalanannya Keluarga Kami Para Keponakan Kami Para Cucu Kami Ada Beberapa Hal Yang Kurang Tentu Kami Mohon Panjenengan Sudi Memberikan Peringatan Sudi Menegur Sudi Memberikan Pendampingan Agar Perjuangan Pengembangan Pesantren Ini Makin Lama Makin Baik Dan Makin Bermanfaat Bagi Umat Islam Khususnya Dan Bagi Bangsa Pada Umumnya Saya Fikir Itu Yang Kami Sampaikan Sekali Lagi Mohon Maaf Bila Ada Kekurangan Allah Al-Muhafi 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 Assalamualaikum Kita Masuki Yaitu Dari Maw'idhu Hasanah Dari Beberapa Dari Habib Cindan InsyaAllah Dari Sebeberapa Para Romoyai Yang Kita Dengarkan Mari Kita Dengarkan Sedikit Lantunan Salawat Dari Al-Habib Umar Al-Lattas Serta Yusazmi Fadda Al-Muhafi 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 Selamat menikmati 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 Wahai dunia Selamat menikmati 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 malam hari ini Allah Ta'ala hadirkan kita, terus terang kita hadir disini, kita tenggelam tenggelam di lautan adab aura adabnya mereka mengalir di majlis kita, kita tenggelam di dalam lautan karisma mereka, di dalam lautan kasih sayang mereka, di dalam lautan rahmat mereka, di dalam lautan cinta mereka, di dalam lautan ilmu dan amal dan ikhlasnya mereka, mudah-mudahan Allah Ta'ala muliakan kita sebagaimana Allah Ta'ala muliakan mereka dengan anugerah keilmuan, keikhlasan ketaguan dan istiqamah kepada Allah Ta'ala wal marhum al maufur lah inur Muhammad Iskandar beliau wafat dua tahun yang lalu di bulan Rabi' al-akhir bulan Rabi' al-akhir ini banyak diantara para guru-guru kita yang wafat yang meninggal dunia diantaranya, diantara para wali-wali yang wafat di bulan Rabi' al-akhir ini adalah Shaykhana, Habib Abdul Gadir Jailani bin Abi Bakar al-Mashhur amannya Habib Abi Bakar bin Ali' al-Mashhur beliau wafatnya di bulan Rabi' al-Thani kemudian juga guru dari guru kami Al-Habib Muhammad bin Abdullah al-Haddar mertuanya Habib Umar dan mertuanya Habib Zain bin Sumait mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan mereka kesehatan dan afiah dan panjang umur itu wafatnya juga di awal-awal Rabi' al-Thani kemudian juga wafat Al-Imam Abdullah bin Hussein bin Tahir Imam Abdullah bin Hussein bin Tahir gurunya Mufti Betawi Habib Osman bin Abdullah bin Yahya itu beliau sahib majmuh itu beliau wafat di bulan Rabi' al-Thani begitu juga guru kami Al-Imam al-Arih bila al-Gutub Al-Habib Abdul Gadir bin Ahmad bin Abdul Rahman bin Ali yang wafat di bulan Rabi' al-Thani 19 Rabi' al-Thani begitu juga sahibul maulid Al-Imam Ali bin Muhammad bin Hussein bin Abdullah bin Sheikh al-Habshi yang kemarin maulidnya haulnya dilaksanakan di Solo dia wafat tanggal 20 Rabi' al-Thani begitu juga di bulan Rabi' al-Thani wafat daripada salah seorang murid kesayangan beliau Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habshi sebenarnya Al-Habib Muhammad bin Idrus haulnya itu adalah sebelum tanggal 20 Rabi' al-Thani tapi dari keluarga mereka mereka gak berani bikin haulnya sebelum haul gurunya dulu dilaksanakan jadi haulnya beliau ditunda setelah perayaan haul dari gurunya itu baru beliau dibuatkan haul daripada beliau Masya Allah akhlak terhadap guru atau udah meninggal dunia atau udah wafat sampai sedemikian kemudian juga di akhir di bulan Rabi' al-Thani ini juga wafatnya Al-Habib Muhammad bin Salim bin Ahmad bin Hassan al-Attas Al-Habib Muhammad bin Salim bin Ahmad bin Hassan al-Attas itu haulnya diadakan di Singapura di Masjid Baal di Singapura itu hari Kemis terakhir bulan Rabi' al-Thani terakhir ada jumpa besok besok haulnya itu terakhir kita sebelum pandemi itu berapa tahun yang lalu pun juga itu terakhir kita jumpa dengan K. Maimun K. Maimun Zubair dalam haulnya Al-Habib Muhammad bin Salim bin Ahmad bin Hassan al-Attas rahimahumullah rahmatul abrah termasuk juga ayah kami Al-Walid saya punya abah Al-Habib Naufal bin Salim bin Ahan bin Jindan ini sahabat dekat dengan K. Nur Muhammad Iskandar wafatnya di akhir Rabi' al-Thani hari Jumat terakhir di bulan Rabi' al-Thani itu setelah asar antara maghrib dan sekitar jam 5 sore wafatnya Al-Walid termasuk juga paman kami Khali Habib Abdul Rahman bin Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman al-Habshi wafatnya pun juga di bulan Rabi' al-Thani oh masya Allah bulan Rabi' al-Thani yang penuh keberkahan semudah-mudahan Allah SWT berkat para awliya Allah SWT tempuhkan kita jalan mereka tempuh ilmunya mereka tempuh akhlaknya mereka tempuh adabnya mereka itu warisan mereka yang sesungguhnya warisan ilmu warisan akhlak warisan adab ini ilmunya mereka karena Limam Abdullah bin Ali al-Haddad beliau mengatakan di akhir hayatnya sungguh menyesalnya aku apabila aku wafat dan meninggal dunia sebelum aku melihat generasi di bawahku nampak pada wajah mereka cahaya ilmu dan cahaya takut kepada Allah SWT cahaya ilmu dan cahaya khasyah cahaya takut kepada Allah SWT mereka para leluhur kita guru-guru kita mereka wali-wali besar ulama besar dalam keilmuan dalam ketagwaan mereka menjadi mulia dengan ilmu dengan ilmu dengan akhlak dengan adab dengan ilmu dengan akhlak dengan adab jadilah kamu seperti ayahmu seperti kakekmu seperti leluhurmu kalau tidak kamu cuma kostum belaka ikut di jalannya mereka mereka orang besar kalau kita ikut di jalan mereka itu katanya Imam Al-Haddad mereka kalau kita teliti jalan guru-guru kita wajah salah seorang mereka mengingatkan kita kepada Allah wajah salah seorang mereka membuat orang yang menatap dia simbol rasa khusyuk ngelihat wajahnya aja khusyuk ingat Allah ingat Rasul s.a.w. membuat orang yang maksiat ingin taubat yang ninggalin sholat ingin taat yang jauh ingin dekat dengan melihat wajah mereka subhanallah kita memiliki banyak guru-guru diantara mereka guru-guru kita itu bukan tukang pidato bukan tukang ceramah akan tetapi diam tapi wajahnya aja itu menarik jiwa dan ruh para muridin ke derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dipesankan oleh guru-guru kita man layan fa'uk lahdhu layan fa'uk lahdhu orang-orang yang dengan memandang wajah mereka kamu gak bisa memetik manfaat jangan harap kata-kata mereka bisa memberikan manfaat kepada kepada kalian semuanya subhanallah Alhamdulillah yang menghadirkan di majlis kita wajah-wajah yang mengingatkan kita kepada Allah yang mengingatkan kita kepada Rasulullah yang dengan memandang wajah mereka kita makin dekat kepada Allah wajah yang menarik seseorang untuk dekat untuk taat kepada Allah itu disebutkan salah seorang ulama bilang sebagaimana disebutkan wala'ilmam sya'rani itu salah seorang wali bilang idha ja'atna idha ja'atni futur fil ibadah nazartu ila wajah muhammad bin waseh melihat wajah beliau bekal semangat ibadat khusyuk dalam ibadat buat satu bulan dengan melihat wajah-wajah tersebut mudah-mudahan Allah ta'ala berikan manfaat kepada kita wa kiya'i anwar insya'Allah diberikan kesehatan afiah panjang umur dan juga kiya'i abdullah dan juga sekena para kiya'i para asatid dan para guru-guru wabil khusus keluarga besar al-marhum al-mawfurlah kiya'i jinur muhammad iskandar Allah ta'ala berikan keberkahan Allah ta'ala berikan kekuatan di dalam mengemban jalan orang tuanya dan keluarga besar al-marhum al-mawfurlah diberikan keberkahan taufiq bimbingan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin Allah la yukhribna barakat alim wala barakat arif wala barakat salik wala barakat wasil wala barakat musil wala barakat siddiq Allah ta'ala yukhizukna kamalil adab mahal jami'i kan Allah ta'ala yarhamil jami'i wala ta'ala yukhizukna jamanah hadha jaman marhumah tafarugan amin ba'dhi tafarugan ma'asumah wala yukhizukna wala minna wala ma'ana syagiyyan wala mahrumah rabi fanfa'an nabi barakatihim wahdinal husna bihormatihim amitna fi tarigatihim wa mu'afatin minal fitani firahmatika ya arham marahimin wajudika ya ajwadil ajwadin wa sallallahu ala sayyidina muhammad anna bil umi wa ala alihi wa sallam wa akhiru da'awana anna alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi barakatuh jazakum allahu khairah wa jazakum allahu hasan al-jaza alhamdulillah kita dengarkan langsung berapa mu'idhu hasanah dan kisah-kisah dikrayat dari al-habib bin dan bin nafal bin salim bin jindan insyaallah berikan manfaah dan barokah untuk kita semua amin amin ya rabbal alamin insyaallah beliau malam jumlah akan mengadakan maulidun nabi di al-fakhriyah dan insyaallah ramwayayimbah ya'i anwar mansur juga akan hadir di al-fakhriyah untuk maulidun nabi insyaallah selanjutnya yang akan ini mohon maaf habib bin dan ustazil beliau masih ada kegiatan di lain kita doakan beliau sehah wal afiyah alhamdulillah selamat menikmati selanjutnya yang akan menyampaikan testimoni dan ma'idhu hasanah yaitu salah satu sahabat ayah anda kami ketika berada mondok di lirboyo yaitu al-qiyai al-haj haris sadaqah beliau pengasuh pondok pesantren al-itqan semarang dan beliau kali tafatal masyukura Allahumma sali ala Sayyidina Muhammad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Afsir Al-Azim Mukallifil Insi Walcini Ya'buduhu Mukhidina Lahuddin Hatta Ya'diyahum Al-Yakim Salatu Assalamu Ala Ashrafil Ambiya Wal-Mursalin Sayyidina Wa Mawlana Bibina Wa Karati Ayyunina Muhammadin Wa Ala Ashabihi Isma'in Amma Ba'du Ashabal Fadail Wa Al-Fawadil Para Bapak Ya'id Wa Fimukaddimatihim Sayyidina Wa Murabbi Rukhina Simbah Bihaji Ambar Mansur Matta'an Allah Duli Masyihah Wa Afiyah Dikkhidmat Tullabi Wali khidmatil Ummah Amin Ambal Allah Keluarga Besar Pondok Sandren Lenggoyok Afa'an Allah Bi'ulumikum Amin Amin Keluarga Besar Akhin Al-Mukarram Al-Makhfurlah Mas Kiai Mat Iskandar Poro Hadirin Hadirat Badan Kesupaya Datang Poro Punyai Kuluhum Ajmain Hafizun Allah Waiyakum Kuluh Badan Nyono Nyono Menawi Kedah Kedah Matur Wantan Ngesan Ipun Poro Guru Kulo Nawaitu Kulo Saking Rio Kulo Tihabari Kholipun Sohib Kulo Kiai Nuh Hamad Iskandar Kulo Badi Ndere Subhanallah Saya diberi Gormatan Yang Sangat Berlebihan Gus Disini Banyak Guru Guru Kami Banyak Gus Gus Yang Rauh Kulo Sekedar Menceritakan Ketika Saya Bersama Sama Dengan Beliau Di Pondok Santra Lerboyo Kebetulan Beliau Satu Kelas Dengan Saya Dan Duduknya Berdampingan Seperti Ini Di Sebelahnya Saya Masih Ingat Mas Hussein Muhammad Aljawi Namun Gus Nur Muhammad Iskandar Itu Sangat Terkenal Pada Waktu Itu Betul Seperti Apa Yang Dikatan Oleh Putranya Dalam Secaranya Karena Istilah Dulu Ya Nyun Sewu Istilah Dulu Nengkelan Kalau Sekarang Saya Enggak Berani Itu Dulu Ketika Saya Bersama Sama Dijului Nengkelan Tapi Satu Hal Yang Tidak Saya Bisa Lupakan Itu Kadang Kadang Kalau Malam Hari Habis Sekolah Geret Saya Ngajak Beli Pertolong Sekarang Masih Ada Di Lepo Yaitu Pertolong Itu Sering Kali Dia Ajak Keluar Ayo Istirahat Kita Bareng Bareng Jajan Pertolong Senang Berjanda Senang Guyon Tapi Guyon Yang Sangat Bermanfaat Yang Salah Satu Dari Guyon Beliau Yang Saya Ingat Bahwa Murid Santri Itu Karombele Kalau Nakal Itu Justru Akan Mendapatkan Doa Yang Khusus Dari Kiainya Karena Santri Yang Sudah Hanteng Hanteng Pinter Apa Itu Senang Dirakat Itu Dia Sudah Bisa Berjalan Sendiri Dan Akan Punya Ilmu Yang Bermanfaat Sendiri Dengan Upayanya Sendiri Tapi Kasian Kalau Santri Santri Yang Beler Tentu Tidak Akan Dapat Ilmu Yang Banyak Juga Tidak Akan Manfaat Berkah Kecuali Dengan Doa Para Kiyah Kiyah Ini Sangat Paham Sekali Pada Waktu Itu Ini Santri Kok Beler Malah Ditirakati Jidong Ke Khusus Insya Allah Saya Termasuk Dia Yang Beler Pada Waktu Itu Tapi Beliau Juga Begini Pernah Ngomong Ngomong Dengan Saya Katanya Kalau Namanya Kiyah Itu Kalau Akan Mati Mesti Mesti Akan Baik Terlebih Akan Baik Akan Dekat Dengan Allah Baru Dia Akan Dipanggil Oleh Allah Kalau Belum Dekat Dengan Allah Allah Menanti Sampai Kapan Dia Akan Baik Akan Dekat Baga Allah Baru Dipanggil Nah Barangkali Dia Terlalu Apik Kalau Pengelan Dan Dengan Cerita Cerita Itu Saya Menjadi Takut Akan Menjadi Kiyah Yang Betul Takut Kalau Dipanggil Duluan Oleh Allah Tadi Dikatakan Juga Oleh Gus Bedapa Beliau Taatnya Kepada Guru Dan Bahkan Guru Itu Sebagai Dalil Pada Waktu Itu Kalau Guru Yang Dawuh Guru Yang Bicara Guru Yang Melakukan Enggak Usah Dikasih Dalil Lain Enggak Usah Dicarikan Dalil Lain Yaitu Gurumu Begitu Yaitu Dalilnya Saya Ingat Pada Waktu Itu Saya Dikirim Oleh MUI Jawa Tengah Untuk Basul Masa L Di Padang Panjang Kebetulan Komisi Saya Itu Diberi Masalah Bagaimana Hukumnya Rokok Hukumnya Merokok Gimana Orang Bicara Panjang Panjang Dalil Ada Dor Dan Sebagainya Saya Bilang Tidak Apa Dalilnya Apa Ya Makro Sudut Jadi Saya Ingin Seperti Dulu Kalau Dulu Itu Jadi Dalil Sekaligus Tapi Entah Kiai Sekarang Ini Kiai Malah Didalili Subhanallah Kenangan Kami Dengan Beliau Sangat Banyak Sekali Karena Satu Kelas Kalau Tidak Salah Pada Waktu Itu B Kelas Satu B Sampai Kelas Tiga Guru Saya Pak Ustaz Maktum Pak Yafid Pak Rahmat Tradisi Dulu Di sana Itu Masih Roes Yang ada Di B Dikirim Di A Yang ada Dikirim Di B Begitu Jadi Semangat Semangatnya Kalau Kita Akan Padat Harinya Kami Akan Dikirim Ke Sekolah Lain Saya Mutola Dengan Beliau Sampai Malam Hari Pertanya Pertanyaan Pertanyaan Alhamdulillah Semuanya Itu Sangat Membawa Mangfaat Bagi Kami Sekarang Ini Ya Mudah-mudahan Beliau Akhir Al-Mukarram Al-Mahfur Sekarang Istirahat Dan Menerima Karyanya Dulu Ketika Masih hidup Bersama Kita Di hadapan Allah Subhanahu Ada Sebuah Makalah Dari Sayyidina Ali Ali Mar'u Mata Ala Ma'asha Aleh Orang Itu Meninggal Sesuai Dengan Kebiasaan Hidupnya Sesuai Dengan Suasana Batennya Pada Saat Hidup Saya Yakin Pada Saat Beliau Meninggal Suasana Baten Beliau Adalah Ngaji Mengajar Memikir Kensantri Tentu Beda Saya Banyak Menemui Kawan-kawan Karena Yang Biasanya Itu Sholat Tahajud Sholat Dukha Mengajar Ini Banyak Saya Temukan Dia Wafat Itu Pas Setelah Setelahnya Itu Semua Bahkan Ada Yang Di Tengah Tengah Mata Ala Ma'asha Aleh Saya Berpikir Kalau Kemudian Saya Dan Teman-teman Yang Lain Kalau Kebiasaannya Seperti Itu Barangkali Nanti Kalau Akan Mati Juga Yang Dibikirkan Seperti Itu Tapi Mudah-mudahan Pada Saatnya Nanti Kita Betul Dipimping Oleh Allah Diberi Ketenangan Dan Ketenteraman Untuk Meraih Kehidupan Akhir Yang Khusnul Kautimah Amin Ya Rabbal Alamin Khusn Sekian Saja Khusnul Mohon Maaf Kepada Para Kiyai Terutama Anwar Mansur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jazakum Allahu Khair Kepada Ramayyai Hari Sodaqah Sebagai Sahabat Abah Yainur Selanjutnya Kita Akan Mendengarkan Beberapa Tausiah Dari Sahabat Ayah Anda Kami Juga Yaitu Ki Haji Mutawakil Alallah Dari Prabolinggo Serta Dilanjutkan Dari Keluarga Guru Beliau Yaitu Ramayyai Dullakafabihi Tapi Sebelum Kita Mendengarkan Kita Dengarkan Sedikit Lantunan Salawat Yang Akan Dilantunkan Oleh Al-Habib Umar Al-Aqas Dan Juga Gus Azmi Kepada Beliau Faliatafatul Allahumma Salli Wa Sallim Wa Barik Ani Wa Al-Ali Salamun Salamun Kamiski Al-Khitam Alaykum Alaykum Uhaibah Buna Ya Kiram Wa Man Wa Man Dikruhum Un Sunafi Zolam Wa Nour Nourun Naha Thad Al-Anaam Sakaatum Fuad Al-Anaam 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 selamat menikmati 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 malam ini selamat menikmati 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 selamat 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 menikmati dan beliau benar-benar itu kienur tidak pandang siapa tamu yang datang dia sangat ramah dan bisa dikatakan hampir pastinya ngoni itu kienur justru itu jadi langganan santri-santri yang uangnya pas-pasan termasuk kefahrul ini subhanogoh bukan hanya uangnya tapi juga mobilnya suruh pakai gak ada perubahan ini benar, ini disaksikan oleh beliau melalui alam barzak jadi lebih canggih dari TV9 yang sedang live ini subhanogoh jadi kienur ini ya Allah saya tahu bagaimana beliau kadang menghadapi rintangan tantangan, ujian dari orang-orang deket-deket pada beliau ketika ada tamu tidak terlihat di wajahnya selalu bisa bisa sah wajah beliau ini tanda-tanda hamba Allah yang oleh karenanya kita doakan mudah-mudahan asar beliau pesantin asidikia ini bertambah tahun bertambah usianya makin berkembang dan makin dibutuhkan oleh umat di Nusantara ini amin ya Rabbal Alamin dan kami saksikan betapa banyak alumnus asidikia baik dalam maupun luar negeri yang benar-benar jadi yang benar-benar jadi kenapa? karena disamping ketelatenan dan perhatian beliau kepada santri ilmunya bersanat sehingga untuk menjadikan ilmu bermanfaat itu lebih besar tapi ini harus dengan keyakinan keyakinan terhadap gurunya jangan coba-coba saya nyoba mundok sini dapat barokan tidak bisa yang tidak yakin tidak akan dapat mengambilkan manfaat saya kira itu Pusayus yang bisa saya sampaikan saya sudah banyak berceritakan tentang kenur waktu 40 harinya jadi saya tidak akan banyak-banyak yang penting kami berkumpul di sini sahabat santri ya Nur santri santri kenur termasuk para alumnus tidak ada lain untuk membacakan doa beliau dan mencari barokah dari beliau dari ilmu ilmu beliau amin ya Rabbal Alam karena saya orang Jawa Timur sebelum saya akhiri untuk Masulil Mahat Asidikiyah yaitu Gus Mahrus Askandar saya akan ngasih hadiah pantun mohon maaf ya Nur saya kasih pantun mau pois pantun beli rendang di kedoya kelebak bulus beli bungkusnya selamat datang di Asidikiyah di Asuh Kushayus makin berjaya aku lukau lihada wa astaghfirullah liwalakum wallahul mu'afiq ila akwamin tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh jazakum terima kasih doanya kepada beliau mutawakil Allah bagaimanapun sekarang beliau juga posisi sebagai orang tua kami yang alhamdulillah banyak memberikan kami ilmu dan manfaat tapi mungkin satu ilmu yang belum bisa diikuti yaitu ilmi wayuhnya beliau jadi mohon maaf ramai selanjutnya yaitu mari kita dengarkan bersama-sama yaitu mo'idah hasanah yang akan disampaikan oleh keluarga dari guru kita yaitu ramai ramai dan juga nanti insyaallah akan dilanjutkan dengan dan doa dari bahramai anwar mansur kepada ramai yang telahkah beri kepada beliau faliatafadzal mashkura Allahumma salih ala sayyidina Muhammad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Muhammad wa ala alihi wa sohbi ajma'in amma wa'ad yang saya hormati seperti yang didabuhkan oleh kemuta wakil khabib jindan dan lain-lain ayol khudu rahimah kumallah mudah-mudahan kehatiran kita disini dimuliakan oleh Allah di dunia wal akhirah amin ya rabbal alamin kalau kita mengenang Allah Allah di Haji Nur Iskandar kita melihat tengok bagaimana sejarah Bapak beliau Al-Mahfullah Kiai Iskandar Kiai Iskandar itu putranya banyak tentu istrinya juga namun yang ajib itu anak-anaknya minal ulama il-amilin minas sholihin wa sholihat apa rahasianya ini kan luar biasa apa rahasianya ada sebuah cerita awalnya Al-Mahfullah Kiai Iskandar beliau berbisnis nyambut kawi lantas beliau padahal beliau itu orang alim namun di rumah istighol usaha bisnis sukses lantas ketemu dengan Mbah Wali Hasan dari Buntep oleh Mbah Hasan dinasehati disuruh mengaji lantas ketika itu pula Al-Mahfullah Kiai Iskandar sadar belum mengaji dan beliau tidak mengurusi dunianya informasinya dunianya hartanya disodakohkan coba kalau kita angan-angan harta beliau disodakohkan lantas beliau diganti oleh Allah anak turun yang solihin wa solehat coba kalau hartanya orang kaya itu tidak disodakohkan ini kan bisa diwaris habis-habis terus turunannya tidak jelas turunan tidak jelas bahkan harta bisa menjadikan rohim putus dan lain-lain harta sebelum mengaji afdol istighol al-istighol bil-ilmi sebaik-baiknya orang sibuk yaitu sibuk dengan ilmu mengajarkan mengamalkan dan orang dapat fadwa'il dapat keutamaan keutamaan apakah itu jihad apakah itu sodakoh ini semuanya kuncinya yaitu di ilmu sebab ulama yang menyampaikan keutamaan sodakoh keutamaan zakat keutamaan jihad dan lain-lain jadi semuanya yang kita cari sebenarnya yaitu yang paling penting satu mudah-mudahan kita mati khusnul khatimah amin itulah yang paling penting dan kita berdoa mudah-mudahan keluarga Kienur Iskandar diberi kerugunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa meneruskan perjuangannya dan mudah-mudahan santri-santrinya minna solehin wa solehat amin ya robbal alamin kalau diberi oleh Allah ilmu ini merupakan pilihan barang siapa yang diberi oleh Allah hikmah yaitu ilmu nafi maka orang tersebut berarti diberi oleh Allah khairan khairan bagi Al-Mahful Kienur Iskandar datang dari Banyuwangi beliau Mondok terus ke Jakarta ini bekalnya ilmu nafi terus kita tahu asarnya dan beliau bekalnya pula yaitu takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala terus kita tahu asarnya itulah yang kami sampaikan kurang lebih jahat maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jazakum Allah Khairu Jazakum Ahsan Al-Jazak sebelum kita melanjutkan kepada acara inti yaitu Mu'idah dan doa dari Mbah Rom Mu'ayai Anwar Mansur kita akan mendengarkan ada cuplikan suara dari salah satu Ahlul Bait yang menunjukkan bahwa tadi dari tadi rangkuman ada salah satu sifat Loman atau Ahlus Sakho dari Wali Tina dan sifat Sakho beliau bukan hanya tanpa tujuan salah satunya adalah karena beliau mengajarkan yang mana ada beliau salah seorang Ahlul Bait yang datang kepada kakak kami menceritakan tentang bagaimana Sakho beliau yaitu Sakho ayah kami bukan karena menginginkan pujian tapi memang karena menunjukkan cinta kepada Ahlul Bait kepada kakak ada kusasa kihajah sanuri hidratullah silahkan yang kira-kira simpel cari rumah sakit terdekat ada rumah sakit rumah sakit orang gaya rumah sakit mitra akhirnya begitu istri saya cerita ada di rumah sakit mitra sedangkan saya tidak punya uang sama sekali akhirnya saya mandi-mandi saya sholat sunnah akhirnya saya pikirkan kok ternyata yang ingat subhanallah petunjuk dari kusti Allah Nur Muhammad Iskandar terus saya naik taksi kalau seumpama taksi itu di tengah perjalanan minta uang sama Habib saya tidak punya uang akhirnya taksi itu sampai di gerbang saya suruh tunggu dia pak kalau bisa BP maksudnya biar dia tidak minta uang sama karena anak tidak punya uang sama sekali akhirnya kebetulan yang jaga gerbang bilang kiai wanten undangan Habib di markas Bogor Pangdam Jaya sudah menunggu Habib dan kebetulan waktu itu ada Habib Sarif juga binagir di situ dari Surabaya lalu saya bicara sama Habib Sarif karena Habib Sarif teguran hantum tidak bisa masuk saja ini Gus Nur ini Nur Muhammad Insyaallah beliau semua selalu diberikan syahwal afiyah sukses dan barokah penuh kesuksesan dan barokah dan selamat dan seluruh tamu yang hadirin saya mengucapkan jazakum Allah khair wa jazakum Allah ahsan al-jaza wabil khusus kepada para panitia para pimpinan pondok pesantren asidikiyah dan juga para alumni yang telah banyak memberikan sumbang sih dari harta tenaga dan seluruh waktunya saya mengucapkan jazakum Allah khair wa jazakum Allah ahsan al-jaza terima kasih dan insyaallah kita bertemu di tahun yang akan datang al-faqir Ahmad Mahrus Iskandar wallahul mafid ila quamit tarik walafu minkum wassalam wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kita adakan foto bersama terlebih dahulu keluarga Bani Askandar bersama seluruh dari Romo Kiai longgo bisa kita maju ke depan yang putra nanti yang para bunyai bisa di dalam bisa di dalam foto bersamanya ayo para keluarga besar Lirboyo keluarga besar Sarang ke hari sodakoh dan para tamu para gus-gus yang hadir kita foto bersama terima kasih Terima kasih. Terima kasih.